Presenter sekaligus Youtuber Deddy Corbusier mengungkap keinginannya untuk bisa mengakui sisi sebuah klub sepak bola tanah air. Meski memiliki keinginan melakukan hal yang ramai dilakukan oleh para artis tanah air seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Prililatu Konsina, namun keinginannya ini tidak bisa langsung dilakukan. Deddy Corbusier mengaku tidak memiliki banyak uang. Hal ini disampaikannya saat mendampingi tim sepak bola yang ia bentuk di lapangan ABC Senayan, Jakarta, Kamis 10 Maret 2022. Selain itu, kasus afiliater yang menyeret sejumlah nama menjadi salah satu hal yang membuat dirinya merasa takut untuk menunjukkan sisi finansialnya. Pengen tapi tidak punya duit, mas. Jadi kalau pengen, mas, cuma saya sadar diri bahwa duitnya tidak punya. Kalau punya duit, mas, saya beli Raffi-nya, sama Raffa-tarnya, semua. Cuma duitnya tidak cukup. Mau ngomong punya duit, takut sekarang ditangkep. Terima kasih telah menonton!